Halo guys, selamat datang di channel Pandai ID. Di video saya kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya men-screenshot di laptop maupun PC. Jadi sebelum saya mulai tutorialnya, silakan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Like juga videonya jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka. Tanpa berbahasa basi lagi, mari kita mulai tutorialnya. Oke guys, karena hari ini saya meng-upload video ini bertempatan pada tanggal 17 Agustus, dimana 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat put Republik Indonesia yang ke-76, dirgahayu Indonesia ku yang tercinta. Baik, mari kita mulai saja langsung tutorialnya. Di sini ada beberapa cara untuk men-screenshot di PC maupun laptop. Cara ini berfungsi di Windows 7 ke atas. Jadi bagaimana caranya akan saya jelaskan. Cara pertama, kalian bisa mengklik tombol yang ada di keyboard kalian. Saya akan tunjukkan tombolnya seperti ini. Lalu ketika kalian klik tombol itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah menu screenshotnya. Kalian bisa memilih screenshot seperti apa yang ingin kalian lakukan. Di sini ada AdJungular Snip, ada Freeform Snip, di sini juga ada Windows Snip, dan Full Screen Snip. Jadi kalian tinggal pilih yang mana mau kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan Full Screen Snip sebagai contoh. Ya, maka akan keluar hasilnya di sini. Kalian tinggal klik saja. Lalu akan terbuka dan kalian tinggal shift saja. Dan setelah itu kalian tinggal pilih di mana mau shift, lalu shift. Cara selanjutnya, kalian bisa search di sini, lalu kalian ketik Snipping Tool. Snipping Tool, lalu kalian tinggal buka aplikasinya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kalian hanya tinggal memilih seperti tadi, screenshot seperti apa yang ingin kalian lakukan. Di sini saya akan memberikan contoh AdJungular Snip, tinggal kalian klik. Lalu misalnya kalian geser dulu ini, kalau misalnya ini menutupi bagian yang ingin kalian screenshot. Setelah itu, tinggal screenshot. Lepas dan hasilnya akan keluar. Setelah itu, tinggal kalian shift. Simpan di tempat yang kalian inginkan. Lalu cara selanjutnya. Kalian search lagi. Lalu kalian cari di sini Snip. Maka akan muncul aplikasi Snip & Sketch. Kalian tinggal buka saja aplikasinya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa mengatur ingin men-screenshotnya sekarang, atau lagi 3 detik, atau lagi 10 detik. Setelah itu, kalian bisa klik New. Maka akan muncul tampilan seperti ketika kalian mengklik tombol di keyboard tadi. Kalian tinggal pilih saja yang mana, lalu tinggal kalian shift. Normalnya, di semua Windows, kedua aplikasi ini sudah tersedia untuk men-screenshot di laptop maupun PC. Selain menggunakan cara yang tadi sudah saya jelaskan, kalian juga dapat men-screenshot layar laptop atau PC kalian dengan cara menggunakan kombinasi tombol keyboard kalian. Contohnya, menggunakan tombol print screen. Untuk menangkap seluruh layar, pencet tombol print screen. Tangkapan layar tidak akan disimpan sebagai berkas, tetapi akan disalin ke clipboard. Oleh karena itu, kalian harus membuka aplikasi pengedit gambar, contohnya Microsoft Word atau Paint. Dan salin screenshot-an itu ke aplikasi tersebut, lalu simpan gambarnya. Setelah itu, menggunakan kombinasi ALT plus print screen. Ini akan menangkap screenshot Windows yang sedang aktif dan menjalin tangkapan tersebut ke clipboard. Tombol kombinasi selanjutnya yaitu tombol Windows Key plus print screen. Untuk menangkap seluruh layar dan secara otomatis menyimpan tangkapan layar, tekan tombol Windows Key plus tombol print screen. Ketika kalian men-screenshot menggunakan cara ini, layar kalian akan mereduk sebentar untuk menunjukkan bahwa kalian baru saja mengambil tangkapan layar dan tangkapan layar ini akan disimpan ke folder gambar. Kombinasi selanjutnya yaitu menggunakan tombol Windows Key plus shift dan S. Layar akan mereduk dan penunjuk mouse laptop akan berubah. Kamu dapat menarik kursor untuk memilih bagian layar yang akan diambil gambarnya. Tangkapan layar ini akan disalin ke clipboard yang dapat kalian tempelkan ke program atau aplikasi lain. Baik, saya rasa itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.